selamat menikmati pada video sebelumnya ya kangkombor sudah menceritakan di dua video kalau kangkombor sakit sehingga kebun harus di restart dan juga video satunya lagi tentang kegiatan restart nah ternyata hikmah yang lainnya kelanjutan dari kebun harus di restart itu kangkombor jadi bisa membersihkan instalasi hidroponiknya lihat ini kawan-kawan pipanya itu sudah sangat kotor berlumut dan ini kalau kebun tidak restart ini kemungkinan besar ini kangkombor tidak akan melakukan pembersihan sebenarnya memang ini harus rajin dibersihkan hanya saja karena kangkombor itu melakukan manajemen tanam tiap hari panen sehingga misalnya ini di meja ini disana dipanen itu sudah kesusul lagi dengan semian baru nah itu yang membuat kalau tidak ada kejadian besar seperti ini kemungkinan untuk membersihkan instalasi hidroponik ini sangat kecil ya jadi biasanya kangkombor hanya membersihkan yang bagian atas ini lubang lubang tanam ini ya tapi dalamnya tidak ini lihat kawan-kawan sampai ada sisa media tanam yang belum terangkat ya karena dia mungkin tidak tumbuh atau bagaimana dan ini lihat lumutnya sudah bertanah seperti ini ini bukan praktek yang bagus ya walaupun sebenarnya selada yang kangkombor tanam juga tumbuhnya baik-baik saja ya karena kalau dia di tanah saja tumbuh jadi sebenarnya hal seperti ini tidak terlalu signifikan kalau dibanding dengan tanah ya hanya saja karena kita bermain dengan air bisa saja ini pipa yang kotor-kotor seperti ini bisa menjadi sarang dari jamur nah itu yang merugikan kita baik kawan-kawan sampai disini dulu kisah kangkombor hari ini ya hikmah dari kangkombor sakit kangkombor jadi bisa restart kebun dan akan bisa membersihkan instalasi hidroponik ini ya nah itu semean dan itu greenhouse baru kangkombor disana sinar mataharinya sangat bagus dan hasilnya Alhamdulillah memuaskan selada bisa tumbuh dengan bagus tidak tinggi-tinggi tetapi pendek mekar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati